Sebanyak 176 desa yang berada di 24 kecamatan dalam Kabupaten Merangin akan mengikuti pemilihan kepala desa atau pilkade serentak pada tahun 2022. Terkait hal tersebut, Perintah Kabupaten Merangin pada awal April 2022 mendatang merencanakan akan menganggarkan 4,9 miliar rupiah untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Pemerintah Kabupaten Merangin melalui APBD 2022 menganggarkan sekitar 4,9 miliar rupiah dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak atau pilkades untuk 176 desa di 24 kecamatan di Kabupaten Merangin pada April 2022 mendatang. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD Kabupaten Merangin Andre Franciswan mengatakan anggaran yang dikelontorkan akan dipergunakan untuk sejumlah kebutuhan seperti pengadaan surat suara, perlengkapan pengungutan suara, honorium panitia, dan biaya pelantikan. Memang peruntukannya yang di PMD ini khusus untuk teknis pelaksanaan di lataran kepanitiaan sampai ke tingkat KPPS nanti. Itu dikembangkan ke atau menjadi tanggung jawabnya oleh Dinas PMD. Sedangkan untuk pengawasan pihaknya akan bekerja sama dengan TNI, Polri, dan 1PP. Mengingat seperti pilkade sebelumnya, beberapa desa kerap terjadi konflik. Riko Saputra, Jek TV, Melaporkan.